Sudah kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah ada reporter Aisy Gunadi yang akan melaporkan dua informasi terkait korban tewas kebakaran maut di Samarinda yang berhasil teridentifikasi serta speedboat terbakar di Tarakan. Langsung saja kita menuju ke Aisy. Silahkan Aisy, laporan Anda. Baik, terima kasih Sofi dan Pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa peristiwa kebakaran yang merenggu tujuh korban jiwa di kota Samarinda ini ditetapkan sebagai status kejadian luar biasa oleh pemerintah. Ketujuh korban diduga terlalu banyak menghirup karbon dioksida dan mengakibatkan korban meninggal dunia akibat sesak napas. Dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh para petugas, berhasil teridentifikasi bahwa ketujuh orang tersebut merupakan satu keluarga yang tinggal di salah satu dari tiga unit ruko yang terbakar. Dua unit ruko lainnya merupakan ruko kosong, sedangkan satu ruko berpenghuni dan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat usaha bagi delapan orang yang merupakan satu keluarga yang bermukim di jalan Awe Syahrani, kota Samarinda. Ada pun ketujuh korban tersebut atas nama Alya, perempuan berusia 6 tahun. Korban kedua atas nama Kiki Resri, perempuan berusia 37 tahun. Korban ketiga atas nama Lutfi, laki-laki berusia 16 tahun. Korban keempat atas nama Siti Arabia, perempuan berusia 50 tahun. Korban kelima atas nama Sri Ani Rahayu, perempuan berusia 29 tahun. Korban keenam atas nama Muhammad Wahyu, laki-laki berusia 19 tahun. Dan korban terakhir atas nama Ani, perempuan berusia 19 tahun. Selain merenggut ketujuh korban tadi, peristiwa kebakaran ini juga mengakibatkan salah satu anggota keluarga lainnya menderita luka bakar yang cukup serius. Dan saat ini masih dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dialaminya. Saat ini korban sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Awe Syahrani, Kota Samarinda. Sementara itu selain di Kota Samarinda, ada pula peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kebakaran tersebut melanda satu unit kapal speedboat yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana di Jalan Yosudarso. Kejadian ini bermula saat seorang motoris speedboat sedang memperbaiki pompa air di belakang kapal. Namun percikan api yang menyambar jerigen akhirnya dengan cepat menyebar ke seluruh badan kapal. Kasat Polairut Polres Tarakan, itu Jamzani, mengatakan bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang motoris kapal dan satu anak buah kapal harus menjalani perawatan di rumah sakit dikarenakan menderita luka bakar yang cukup serius. Dan kita simak terlebih dahulu informasi dari Kasat Polairut Polres Tarakan, itu Jamzani, berikut ini. Motoris atau APK saudara Hindra, kemudian motorisnya saudara Hairul, saya itu sedang membaiki pompa air. Tiba-tiba dari atas saudara saksi Ismail melihat ada percikan api yang menyambar di ceket mereka melakukan perbaikan pompa air tersebut. Sehingga tiba-tiba langsung api menyala besar, kemudian sepit yang luas terbakar tadi ditarik oleh warga di situ dibawa ke tengah laut dengan maksud akar tidak apinya tidak membesar ke rumah warga. Baik, berdasarkan informasi, korban merupakan dua orang motoris dan satu orang ABK. Warga sekitar juga sempat turut membantu menarik speedboot charteran tersebut ke tengah laut untuk dilakukan pemadaman. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan akan memanggil sejumlah saksi yang saat itu berada di sekitar lokasi kebakaran speedboot. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita kembali ke Sofi di studio. Terima kasih atas laporannya. Aisy Gunadi melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih.